. Warga Kampung Pendai Suniah 51 sempat diserang buaya di Muaraci Benua saat mencari kerang, Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021. Upaya penyelamatan Suniah dilakukan oleh keponakannya bernama Sarna. Sarna berhasil bergelut melawan buaya selama kurang lebih 20 menit hingga nyawa Suniah terselamatkan. Kejadian tersebut terjadi saat Suniah hendak mencari kerang untuk dijual sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kepala Dusun Taman Jayarow menuturkan Suniah sempat berteriak saat diserang dan diseret buaya. Suniah memang mengetahui di lokasinya mencari kerang, terdapat buaya tetapi tak pernah menyerang manusia. Korban diseret buaya hampir sejauh 20 meter sambil berteriak minta tolong. Warga yang tengah mencari ikan mendengar teriakan Suniah langsung menolong ibu tersebut. Sempat terjadi kejadian tarik-menarik di dalam air yang dilakukan oleh keponakan korban, Sarna selama 20 menit. Meski demikian, nyawa Suniah, warga Kampung Pendai, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang berhasil selamat setelah kejadian menegangkan itu. Korban yang mengalami luka sobek di kaki kanan akibat gigitan buaya langsung dibawa ke puskesmas sumur untuk mendapatkan perawatan. Rout menuturkan, buaya tersebut memang kerap kali muncul keperbukaan tetapi warganya tidak pernah mengganggu. Di akui Rout, beberapa tahun lalu memang ada korban yang diterkang buaya hingga tewas. Kapolsek Sumur AKP Bambang Sunario menuturkan, di lokasi tersebut warga sudah biasa dengan kemunculan buaya. Setelah kejadian tersebut, ia mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat berat di muara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!